Intro Hai galor, semua barang kalian semuanya Saya Marcel Wend, dan tentunya senang sekali hari ini Selamat menikmati video untuk kalian semua teman-teman Dan di video ini saya akan meramalkan ya Ada 6 sodiak ini yang bakal berubah nasib Jadi lebih sukses ya Yang tadinya di bawah, jadi di atas Nanti kita akan lihat kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol Nomor loncengnya, agar kalian selalu Mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap parinya saya akan upload Terus dari jam 10 siang Terutama siang ya Untuk ramalan sodiak, ramalan cium, maupun ramalan artis Tapi kalau ramalan artis, biasanya By request saja, oke Kalau sudah subscribe, ditunggu Dan buat kalian yang pengen konsultasi juga pribadi Pengen curhat tentang keuangan kalian Rumah tangga, jodoh, asmara, rejeki Pengen nanya-nanya, kok pengen nanya aku sama dia Cocok nggak? Keuangan gimana? Usaha gimana? Misalnya gitu ya Pengen konsultasi pribadi Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problem, masalah perselingkuhan Perceraian Bos senama pasangan Bingung mau mempertahankan atau tidak Dan pengen konsultasi ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow ya Instagram saya Oke, saya tunggu Dan yang nggak punya Instagram Boleh ke WA ya Nomor WA-nya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja Saya akan mulai ya 6 sodek ini bakal berubah nasib Jadi sukses ya Ingat ya namanya dunia itu berputar Yang tadinya di bawah Bisa berubah di atas Yang tadinya udah di atas Bisa tetap bertahan di atas Nah kira-kira kamu termasuk atau tidak Dari kartu-kartu saya ya Yang bakal berubah nasib Jadi lebih sukses ya Oke, dan tentunya akan saya acak dulu kartunya Nanti kita akan dia di kartu yang pertama Kira-kira kamu termasuk atau tidak Menurut rawangan saya Yang bakal berubah nasib Jadi sukses ya Oke, langsung aja di kartu yang pertama ya Sodek ini tipe karakter orangnya ini Setia Dia itu konsisten Kalau udah sayang sama orang Ya udah sayang Satu gitu Orangnya gengsian dan suka dipuji Orangnya kayak gitu ya Berkarisma Tipe karakter yang keras kepala Egonya tinggi Gak suka diatur Gak suka dikekang Orangnya gitu Dia tipe karakter orang yang memang Sukanya itu Semaunya dia aja Mau ngelakuin apa Kayak gitu Pataknya keras banget Intinya gitu ya Apalagi kalau udah punya keinginan Ah, wah udah gak bisa dirubah Orang lain mau ngompor-ngomporin Kayak gimana juga udah gak bisa Dia orangnya keras Tapi dia tipe karakter yang pintar Cari duit ya Berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal yang baru Mudah berteman Mudah akrab Dan royal Dia kalau ada duit gak pelit Orangnya kayak gitu ya Suka berbagi Dan gambaran saya ya Kamu bakal berubah nasib Jadi lebih sukses Mungkin kamu sekarang Banyak kendala Soal perekonomian Mungkin lagi di bawah banget Nanti ada kalanya Kamu tuh nasibnya berubah Jadi lebih sukses ya Terutama ini saya meramalkan Yang versi Agustusnya ya Disini ada Taurus Kamu masuk di kartu yang pertama Bakal berubah nasib Jadi sukses ya Taurus masuk di kartu saya Yang pertama Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Saya acar lu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang Berikutnya Yang kedua ya Langsung aja Soalnya gini Tipe karakter orangnya ini Setia juga Tipe karakter orangnya Dia memang lama Kalau deket sama orang baru Dia tuh kalau deket sama orang baru Cerung lama Ya Keliatannya kayak cuek Keliatannya kayak Ya gitu lah Tapi sekalinya deket Dia tuh akan ngerasa akrab Baik banget sama orang itu Kalau udah deket ya Dan dia tipe karakter orangnya Memang penuh kejutan Suka memberikan kejutan Terhadap pasangan Ya Pasangannya suka apa Dibeliin Gitu Gak pelit juga ya Dia tipe karakter yang orangnya Kalau udah bucin Bucin banget Dan protektif Cemburuan Kalau udah sayang Waduh cemburunya luar biasa Diteleponin pasangannya Gitu misalnya Kamu gak boleh ini Gak boleh itu Yang namanya Protektif kan Cenderung kadang-kadang Suka ngatur-ngatur ya Nah dia tuh seperti itu Walaupun gak semua Tapi kebanyakan Tapi orangnya setia sih ya Pekerja keras Percaya diri Tipe karakter orang yang Tidak suka bermalas-malasan Ya rata-rata Sudekin itu orangnya rajin Gitu Dan gambaran saya Nasib kamu bakal berubah Jadi lebih baik Lebih sukses ya Ini versi Agustusnya Kalau kalian Sekarang ngerasa Aduh utangnya banyak banget Gitu kok Gimana kok ya Yang namanya dunia itu berputar Bisa juga berubah jadi Lebih sukses Kamu malah Bisa jadi orang kaya Malah banyak orang yang ngutang Sama kamu Jadi kebalik Gitu ya Gambaran saya disini ada Sodia Cancer Sodia Cancer masuk di kartu saya yang kedua Bakal berubah nasib Jadi lebih sukses ya Versi Agustus Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan informasikan dulu Buat kalian yang pengen Diramal personal ke saya Pribadi Pengen nanya-nanya pribadi ke saya Tentang jodoh kalian Mungkin Kok aku gak nikah-nikah Kapan nikahnya Keuangan gimana kok Rejeki gimana kok Usaha aku cocok gak sih disini kok Kayaknya usaha kok Gini-gini aja Gak ada perkembangan Nah misalnya gitu Atau pengen nanya masalah Pernikahan kalian Silahkan DM ke Sini ya Ke Instagram Saya Diatmarcelwe Yang pengen curhat-curhatan juga Tapi gak punya Instagram Bisa ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Lanjut di kartu berikutnya Saya atur kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal berubah nasib Jadi lebih sukses Jadi gini tipe karakter orangnya ini Berjiwa Pendiam Dan banyak pekerja Dia itu gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gitu ya Tipe karakter orang yang memiliki Insting yang kuat Dan intuisi yang tajam Orangnya berjiwa pemikir Ya Tipe karakter orang yang memang Pekerja keras Tipe karakter orang yang memang Enak diajak ngobrol Orangnya seperti itu Dan dia tipe karakter orang yang memang Perasa ya Gampang kasian Gampang tersinggung Gampang gak enakan Gampang sakit hati Orangnya perasa gitu Tapi kesetiaannya Lumayan bagus sih Maksudnya Artinya kalau udah satu konsisten Dia kalau pasangannya selingkuh aja Kerasa Dia memiliki feel yang gak enak Gak peka Kayak gitu ya Maksudnya peka banget ya Maksudnya peka banget Kalau pasangannya selingkuh Dia peka banget Kerasa Oh dia kayaknya main-main nih Dia punya feeling yang kuat gitu Nah sodek ini juga sama Kamu bakal berpotensi ya Nasibnya berubah jadi lebih bagus Lebih sukses Di versi Agustus ini Disini ada pieces Kamu masuk di kartu saya juga ya Nah Lanjut di kartu berikutnya Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Yang bakal berubah nasib Jadi lebih sukses ya Oke di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Kartu berikutnya Sodek ini tipe karakter orangnya ini Mudah bimbang dalam mengambil keputusan Mudah bimbang ya Hari ini A besok bisa B gitu Kadang-kadang pelin-pelan sih Dan dia tipe karakter orangnya Ambisinya tinggi Pekerja keras Mantang menyerah Ya Kalau ngerjain sesuatu Dengan penuh keniatan Gitu ya Orangnya friendly Dan suka dikira memberikan harapan palsu Karena dia orangnya friendly gitu Mikirnya Dia niatnya berteman Ya Sahabatan Tapi kadang-kadang lawan jenisnya Kayak Agak eran Kayaknya dia suka sama gue deh Kayaknya dia perhatian banget sama gue deh Padahal dia cuma nganggap temen Kayak gitu Orangnya friendly banget soalnya Baik Ya peduli Sama orang-orang di sekitarnya Gitu ya Royal Boros Cenderung boros Dan pandai merayu Orangnya gitu Gambaran saya juga sama Nasib kamu bisa berubah Jadi lebih baik Lebih sukses Daripada sebelumnya Ya menurut rawangan saya Disini ada Libra Kamu masuk di kartu saya juga Libra Bahkan memiliki nasib yang lebih sukses Ya Dan di kartu berikutnya Saat 10 kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Ya Karena ada 6 yang saya bahas ya So dek ini orangnya humoris Punya banyak teman Dia tipe karakter yang mudah Merasa kesepian Dan mudah jenuh Sama situasi Dan dia tipe karakter yang Royal Boros Ya orangnya boros Royal gitu Dan dia tipe karakter Orang yang enerjik Dan gak bisa diem Dia tuh kalau diem Merasa stress gitu Dia tuh harus ada Sesuatu hal yang dikerjakan Sama dia Orangnya kayak gitu Pekerja keras Orangnya pantang menyerah Mudah menjalin relasi Gampang akrab sama orang baru Friendly Dan tipe karakter yang Gak suka ngerepotin orang lain Ya Dan gambaran saya juga sama Kamu nasibnya akan berubah Drastis Jadi lebih sukses Yang tadinya di bawah Sekarang berubah jadi di atas Gitu ya Ingat ya namanya dunia itu berputar Ya Gak selamanya kamu di bawah Di bawah terus Enggak bisa juga kamu sekarang di bawah Nanti akan berubah jadi di atas Gitu Yang penting dari hasil kerja keras ya Kalau kamu diem-dieman Terus di rumah Gak ngapa-ngapain Ya hokinya gak mungkin dateng Ya Tapi gambaran saya disini Ada Aquarius ya Di versi Agustus Hoki-mu bagus Dan nasib kamu bisa berubah Jadi lebih sukses ya Lanjut di kartu berikutnya Saya otak dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Jadi kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya Enerjik dan agresif Berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dia tipe karakter orang yang Gak suka diatur Dan gak suka dikekang juga Ya Orangnya keras kepala Ya Dia itu kalau udah Pengen sesuatu Diomongin juga gak mau Gitu Masa bodoh Cuek Kayak gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Memang ambisinya sangat tinggi Sekali ya Orangnya Orangnya suka belajar Memiliki wawasan yang bagus Gitu ya Pandai menjalin relasi dan pinter Cari duit Gambaran saya Sama nih Nasib kamu bisa berubah Jadi lebih sukses Di versi Agustus ini Disini ada Sodiak Ari Yes Kamu masuk di kartu saya juga ya Dan please Jangan di spoiler Jangan dibocorin Di komen untuk Sodiak-sodiak yang udah Aku bacain teman-teman ya Dan sekali lagi Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari segi jodoh Keuangan rejeki rumah tanggamu Pengen nanya ke saya Ada masalah Kok aku bingung Kok harus menyelesaikan Masalah ini gimana Silahkan DM ke sini ya Ke Instagram Saya di atmarcelwen Jangan lupa follow Yang gak punya IG Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom Deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video-video Berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax